Oke langsung aja, seperti biasa cari hero frame, bebas aja, disini akan aku pakai bagian sini, terus masuk ke color page, episode kali ini ya, jadi perbedaan fold 2 kali ini dengan fold yang 1 gitu, yang waktu itu, cara aku ngegrading udah beda, karena misalkan sebelumnya, mungkin, oh aku grading dulu S-locknya, kemudian aku convert ke REC709, jadi CST-nya itu cuma 1 gitu, dan 1 kali aja, nah kali ini, itu CST-nya aku 2 gitu, langsung aja disini, akan aku buat 2 node, yang pertama ini CST-in, color space transform untuk in-nya, dan ini out-nya, kayak gitu, terus langsung aja kita apply di bagian open effects, kita cari color space transform, ada disini, nah, oke, langsung aja kita apply dua-duanya, nah yang pertama, kita masuk dulu ke bagian CST-in, di CST-in ini, seperti biasa, ini gak perlu aku jelasin lagi ya, teorinya udah ada di fold 1, disini karena aku shootnya pakai S-Gamut Risa ini dan S-Log 3, jadi tinggal aku pilih lagi, kayak gini, nah, kalau kayak gini kan, sebelumnya kan kayak gini nih, udah langsung jadi REC709 gitu ya, nah disini, yang bikin beda adalah, aku convert lagi ke wide gamut dan juga intermediate, DaVinci wide gamut, DaVinci intermediate, nah, color space dan gamma DaVinci wide gamut intermediate ini, itu lebih luas daripada REC709, jadi ketika misalkan, kita, apa namanya, nge-grading di antara ini nih, di antara in dan out, jadi kita dapet dynamic range warna yang lebih luas gitu, dan juga exposure-nya, oke, untuk next-nya langsung aja ke CST-out, nah disini, input-nya adalah yang tadi, yang kita out-kan di CST-in, kayak gitu, jadi DaVinci wide gamut sama intermediate, nah, terus ini, udah bisa kalian lepas aja, nah, overall kayak gitu, ini untuk conversion-nya, dari S-Roc3 ke 709, tapi, kita akan bekerja di, working color space-nya DaVinci wide gamut dan DaVinci intermediate, di tengah sini nanti, kayak gitu, langsung aja, disini akan aku bikin note pertama, yaitu balancing, kemudian, abis itu baru lompat ke EJSL, ini untuk saturasi aja, nanti misalkan, butuh hal lain, kayak luminance atau semacamnya, bisa kita atur juga, hanya untuk basic aja, tapi ya, basic correction warna, kayak gitu, color word per satu, word per satu, terus, sorry, sorry, ctrl Z, kemudian, bikin parallel note-nya, untuk bikin parallel note-nya, pakai ALTP aja, atau bisa kalian klik kanan kayak gini, terus add note, parallel kayak gitu ya, ini udah aku bahas juga, jadi, kalau misalkan yang lupa, bisa silahkan balik lagi ke tutorial awal aja ya, disini bikin lagi look, look ini untuk naruh latch nantinya, atau bisa juga naruh film print, atau film emulation, jika kalian mau, kayak gitu ya, nanti akan aku jelaskan lebih lanjut, disini, terus masking satu, terus bikin parallel lagi, untuk masking dua, jika dibutuhkan ya, kalau misalkan nanti ternyata nggak butuh, yaudah, kayak gitu, dan misalkan kayak gini, untuk sementara ini, kayaknya udah cukup, paling nanti terakhir, ada note sharpening aja, biar, sekalian ya, sekalian ngejelasin, gimana caranya, kemarin, yang pada nanya, soal upload story, dan real, sejernih itu, kayak gitu, setajam itu, gimana gitu, untuk ngerapiin note-nya, bisa kalian klik clean up note graph, kayak gini, disini, pertama, aku coba adjust, bagian lift-nya, dulu, aku turunin, karena, biar shadow-nya, atau bagian hitam-nya, ini lebih, tajam gitu aja ya, terus gamma aku naikin, biar lebih cerah, dikit, terus gain-nya juga aku naikin, untuk ngangkat highlight-nya, nah, segini mungkin cukup, lift-nya aku turunin lagi, kebanyakan, segini mungkin, terus contrast-nya aku tambahin juga, sekitar 1,1, oke, nah, balancing, segitu aja, coba, kita on-off, before, after, before, after, nah, udah, kita cuman ngangkat contrast, sama, nge-define, nge-divide, ya, sorry, memisahkan antara highlight, mid-tones, dan juga shadow, jadi disini udah, lebih jelas, bagian highlight disini, mid-tones, terus shadow, ya, untuk hitam-nya, kayak gitu, oke, nah, next, kita langsung masuk ke bagian HSL-nya, disini langsung aku tambahin saturasi, aku hit aja, biasa presisi aja ya, 60 kayak gitu, bisa kalian slide-slide kayak gini, misalkan kepengen nyari titik enaknya gitu, aku biasanya langsung aja gitu, 60, terus kalau misalkan dirasa over, ini sebenernya kalau menurutku nggak over ya, kalau kita ngeliat subjeknya, karena ini, wajahnya jadi lebih berseri-seri kayak gitu, dan lebih hidup aja gitu ya, lebih terkesan hidup, tapi mungkin bagian hijaunya nih, jadi kayak keangkat terlalu banyak gitu, dengan apa look yang mau kita create nanti, di HSL ya, bagian curve and hue versus saturation disini, misalkan kalian biasanya defaultnya disini, tinggal klik aja, icon ini, nah disini, kalian pilih hijaunya, jangan pake ini, eyedropper, terus kalian klik terus adjust ya, mending pake ini aja, biar hasilnya tuh lebih smooth gitu, nah disini saran aku adalah, kalian klik aja yang bagian kuning disini, terus geser dikit titiknya ke mendekati merah, biar merah di bagian muka sama bibir nggak kena efek kayak gitu ya, nah ini kita turunin aja, set, turun dikit, segini mungkin, nah, ketika kita on off, ini off before, ini after, nah, kita cuman lebih, menghidupkan muka subjeknya aja gitu, biar lebih hidup, nah, backgroundnya nggak ke efek tuh, backgroundnya tetep aman kayak gitu ya, setelah itu, kita nggak urutan guys, nggak lanjut ke warp 1 atau warp 2, terus nge-just bagian sini, atau mungkin pake color warper kayak gitu tuh, nggak, kita masuk dulu ke bagian look, nah, look disini, bisa aja kalian apply latch gitu, misalkan pake latchku gitu ya, fold 1 atau fold 2, nah, tapi disini, aku nggak akan pake latch gitu, karena, disini akan aku tunjukkan gimana caranya pake film print kayak gitu, nah, disini yang aku pake adalah, plugin dari Dehenser, nah, disini, kenapa kok hasilnya kayak gini, karena ini, sourcenya Rek 7 online, sedangkan kita, working color space yang di tengah tadi adalah, DaVinci White Gamut dan Intermediate, jadi klik disini, nah, terus, bagian filmnya ini, kita uncheck, ya, ilangin checklistnya, bagian enable, terus disini juga kalian notice ada grain, jadi, grainnya kita ilangin juga, nah, setelah kayak gitu, ketika kita on off, ini nggak ada bedanya guys, jadi cuman bener-bener nge-apply lagi-nya doang, belum kita otak-atik gitu, nah, disini, yang akan aku pake adalah film print, yaitu bagian print sini, yang linear, kalian bisa ganti ke, Fujifilm 3513, atau Kodak 2383, nah, biasanya yang disini, yang paling aku sering pake, terutama untuk bikin warm look gitu ya, itu, yang 2383, jadi kita klik aja, nah, disini bisa kalian langsung liat perubahannya, looknya langsung jadi lebih soft, lebih warm, tapi, terkesan agak over contrast dan overexpose gitu ya, jadi disini kita adjust dulu, exposure value-nya, EV-nya, minus, kita coba tarik ke kiri, nah, mungkin sampai sini dulu, sekitar 0,4 ya, minus 0,4, kayak gini, nah, terus, kontrasnya juga akan aku turunin dikit, mungkin, minus 6 aja cukup, terus, density-nya, aku naikin, sekitar 25%, 25, 25 poin ya, sorry, nah, terus, setelah kayak gini, kita udah dapet, eh, shift film print Kodak 2383, kayak gini, nah, tapi, biasanya ini, eh, misalkan pun kalian gak nyadar kayak gini ya, ini kalian bisa liat di bagian scopes, ini hampir ada yang clipping ke 1023 gitu, nah, caranya gimana, caranya kalian buka aja film compression dan klik enable, checklist bagian disini ya, nah, setelah kayak gini, gambarnya akan lebih adem dan juga lebih soft lagi, kayak gitu, dan, bisa kalian liat juga di bagian scopes-nya ini udah aman lagi, dengan, eh, apa namanya, color range yang di-stretch, kayak gitu ya, jadi ada yang shadow-nya jadi lebih kental, kayak gitu, lebih tajem di bagian shadow juga, kayak gitu, nah, udah ya, setelah itu bisa kalian liat dulu on-off-nya, ini off, before, ini after, nah, before, after, before, after, di note look, kita udah selesai, disini kita ketik bagian look langsung aja, kita balik lagi ke warp 1, nah, disini langsung kita coba adjust bagian background-nya, yang mana, mostly, adalah daun ya, terus, ciri khas daun musim gugur itu kan kuning agak merah gitu ya, biasanya ya, nah, disini masih warna hijau nih, nah, terus, cara ngubahnya gimana, jadi, kita nggak akan pakai color war per kali ini, tapi, pakai basic curve yang hue vs hue, disini, nah, terus, seperti biasa ya, disini nggak akan aku pakai kayak gini, pakai, apa namanya, eyedropper, klik terus adjust gitu, nggak, tapi, kita klik dulu bagian ini sama ini, hijau sama kuning ya, nah, terus, setelah itu, seperti biasa, kita adjust, tarik kesini, jangan sampai nyentuh warna merah, tapi ya, merah orange bagian skin tone, terus, disini yang bagian biru, kita tarik aja, agak ke biru sekalian, karena, bisa kalian liat disini ya, disini, itu, apa namanya, hijau-nya agak kecampur biru, karena ada langit mendung sebenarnya di belakangnya, anyway, ini shootnya jam 12 ya, jam 12 siang, tapi waktu itu mendung gitu, nah, ini, balik lagi, pintar-pintar nyating kamera, biar dapat shoot yang cakep, nah, terus, setelah itu, kita dapat range nih, hijau, sampai ke agak cyan, biru cyan gitu, disini, sorry, ctrl-z, tarik dikit kesini mungkin ya, nah, disini aja, terus, sampai ke kuning gitu, nah, terus, setelah itu, kita coba adjust, kita naikin dikit, yang bisa kalian liat ya, perubahannya ada, hijau-nya, mulai jadi warm, dan ini lebih soft gitu, bagian disini juga ikut ketarik, bagian disini juga ikut ketarik gitu, jadi lebih rata gitu, guys, adjustment-nya, nah, misalkan disini aku adjust sekitar sampai, misalkan kalian mau feel autumn-nya lebih kerasa, mungkin kayak gini ya, tapi, untuk personal taste aku, ini mungkin agak berlebihan, jadi, akan aku turunin aja, dikit gitu, sekarang udah bener-bener smooth, gak ada green tint-nya sama sekali, nah, disini pake ellipse mask, seperti biasa, kayak gini, terus siva, buat ngeliat, ininya, nah, gitu, misalkan, aku before-after, ini before, ya, kalian liat ya, bagian sini ya, before, terus, after, nah, nah, oke, overall, grading-an kita, untuk autumn-look itu udah beres, kayak gini, udah selesai, before-nya juga udah tajam gitu, tapi, setelah kita pake sharpen, before-nya ternyata ngeblur gitu, dan after, nah, ini lebih tajam, meskipun, kalau kalian zoom kayak gini, terkesannya, ini berlebihan tajamnya, guys, tapi, kalau misalkan kalian zoom out, ini bener-bener jadi tajam, yang cakep banget, dan, ketika kalian upload di Instagram, ya, hasilnya kayak real-real school, yang kalian liat, kayak gitu, balik lagi ya, misalkan, tadi, di tengah penjelasan aku, mungkin ada beberapa istilah yang kalian lupa, atau mungkin kalian, kayaknya agak asing, belum tau gitu, silahkan, balik lagi ke colors result full 1, materi aku yang pertama, karena, pasti disitu udah aku jelasin, kayak gitu, dan overall, kayak gitu aja, selanjutnya, kita akan lanjut ke materi berikutnya.